7 sajadah haram dipakai sajadah gambar kepala babi sajadah ini sangat mirip dengan kepala babi di bagian atas dan motif pada sajadah sangat jelas terlihat bagian hidungnya yang sangat mirip sekali dengan hidung babi sajadah gambar syaitan bertanduk motif pada sajadah ini terlihat ada seseorang manusia di atas ka'bah yang memiliki sepasang dua tanduk di bagian kepalanya banyak yang mengatakan bahwa gambar tersebut gambar syaitan sajadah gambar anjing ini sudah sangat keterlaluan dan gambar ini terlihat dengan jelas karena gambar ini memiliki ukuran yang cukup besar sangat jelas bahwa gambar tersebut sangat mirip dengan sekor anjing sangat tidak masuk akal jika umat muslim sholat memakai sajadah ini tetapi tidak menyadari gambar anjing tersebut sajadah gambar syaitan gambar pada sajadah ini terlihat sangat menyeramkan bukan hanya karena warna merah tetapi di bawah gambar masjid terdapat kepala yang mirip dengan kepala iblis yang terlihat agak menyeramkan sajadah gambar iblis sekilas memang tidak terlihat aneh pada sajadah ini tetapi jika kita memperhatikannya dan teliti di bagian warna putih pinti merah ada sosok mahluk yang menyeramkan dan kepala bertanduk sajadah gambar kepala memang gambar pada sajadah ini tidak terlihat menyeramkan tetapi ada baiknya jangan menggunakan sajadah yang seperti ini sebab kebusukan sholat bisa terganggu sajadah gambar mata dajal dalam gambar masjid terdapat sebuah gubah yang memiliki warna putih dan hitam jika dilihat dengan jelas gambar tersebut mirip dengan sebuah mata satu atau yang sering disebut mata dajal والله أعلم بالشواب